Intro Halo social lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Nah di live kali ini, saya akan membuat satu macam jenis Kalau misalnya social lovers mau barbecuan nih, bisa jadi salah satu variasinya Yaitu shrimp satai Nah ini gampang banget cara membuatnya Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya Yang pertama ada 300 gram udang jerbung yang sudah dikupas dan kita sisakan ekornya Lalu ada ikan kakap filet yang sudah dipotong 2 x 2 cm Selanjutnya ada 1 sendok teh air jeruk lemon 1 sendok teh kecap ikan 3 per 4 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula palem 1 sendok teh daun ketumbar yang sudah dicincang halus Lalu ada 25 gram mentega tawar yang sudah dilelehkan Nah disini ada 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong 4 bagian memanjang Ada 100 gram jamur kancing kaleng 150 gram paprika merah potong kotak 2 x 2 cm Sini juga ada paprika hijau potong kotak 2 x 2 cm Dan 300 gram nanas yang sudah dipotong kipas Nah untuk social lovers di rumah Jangan lupa absen ya Karena kita mau tahu nih Dari mana social lovers yang live Dari mana social lovers yang nonton live kita kali ini Terus juga kalau social lovers mau tanya Bisa langsung tanyakan di kolom komentar kita Nah langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Halo social lovers jangan lupa absen ya Nah disini kita ditemani oleh kak Yoda nih social lovers Halo selamat sore Social lovers jika ingin ada yang ditanyakan langsung aja ya Langsung taruh di kolom komen kita Nanti kita akan bantu jawab Ya betul banget social lovers Nah ini untuk yang pertama Cara membuatnya adalah Campur air jeruk lemon Kecap ikan Garam Dicam buku Gula palem Daun ketumbar Dan mentega tawar Yang sudah dilawakan Kak Henry udah ada yang asing nih Dari Cilengsi dan juga dari Nuran Sawit sudah hadir Halo social lovers Jangan lupa tonton live kita sampai selesai ya Ini kita aduk rata Lalu kita campurkan si udang Dan ikan kakak Medan juga sudah hadir nih kak Halo Medan Oh iya kak Ini kan bahannya menggunakan seafood ya Kalau kita ganti dengan bahan yang lainnya bisa gak sih kak Bisa banget Untuk seafood sendiri Social lovers bisa tambahkan pari susu pedih sumi Atau bimbi otobus Susu pedih salah satu variasinya Tapi kalau misalkan alergi seafood Itu juga bisa diganti seperti ayam Ataupun yang lainnya Kak ini ada yang tanya Dari Putih Fatisa Mentega tawarnya Boleh diganti margarin gak sih kak? Boleh diganti margarin Tapi kalau margarin Pasti akan merubah sedikit rasanya Karena margarin Apa? Karena margarin agak asin Jadi kalau misalkan menggunakan margarin Garamnya bisa dikurangi sedikit Oh gitu Jadi bisa-bisa aja ya kak Namun jumlahnya Jumlah garamnya bisa dikurangi Iya betul banget Nah disini Langsung aja nih Social lovers Kita Oh iya social lovers Kalau misalnya di rumah tidak ada margarin Ataupun butter Social lovers bisa menggantinya dengan minyak loh Iya betul banget Ini juga bisa salah Jadi salah satu Pari wasinya Nah disini Kita udah ada nih ya Selingannya untuk si sate udangnya ini Atau sering satai Yang pertama disini Kita usuk si Belum pembaiknya Lalu kita selingi dengan udang Yang kedua jamur Kancing Nah ini social lovers juga bisa menggunakan jamur kancing yang fresh Kak ada yang ketinggalan nih social lovers Kalau misalnya belum tahu resepnya bisa dilihat dimana ya kak Untuk resep lengkapnya social lovers bisa lihat di website kita di sejencedap.grid.id Wah disitu lengkap ya kak untuk resep-resepnya Iya betul banget Jadi Nah di website kita itu juga Untuk resep-resepnya semua sudah diuji Jadi jangan takut jaga ya social lovers Oh iya kak Ini juga udah ada yang outside lagi nih kak Dari Taiwan Sudah hadir Halo Taiwan Oh jauh ya kak Nah ini kita selangsuri seperti ini Pertama itu bawang bombay Oke lalu udang Lalu disini ada jamur ancingnya Dan disini ikan kakapnya diselang lagi dengan paprika hijau Udang, paprika merah Si ikan kakap Dan terakhir Nanas Oh iya ini juga ada yang tanya lagi nih Ketinggalan kita sore hari ini lagi buat chicken sata Sorry Shrimp sata ya Iya betul banget Jadi ini bisa banget nih dijadikan option ketika sedang acara di rumah Seperti barbecue-an Nah ini oke banget nih Untuk dijadikan salah satu jamurnya Nah ini untuk sisunannya juga bisa sesuai kelera nih social lovers Kalau social lovers gak terlalu suka sayur mungkin si sayurannya bisa dikurangin Dan ditambah untuk si proteinnya Kalau social lovers mau si bumbunya lebih meresap ke dalam dagingnya bisa juga didiamkan selama beberapa saat Untuk seafood bisa didiamkan sekitar 15-30 menit Nah untuk mungkin kalau menggunakan ayam ataupun daging itu bisa lebih lama lagi nih social lovers Wah maaf banget ya social lovers untuk facebook tadi kita reconnect dulu tapi gak apa-apa sekarang sudah kembali lagi Oh iya social lovers kalau misalnya social lovers di rumah tidak punya tusukan barbecue seperti ini bisa diganti gak sih Kak? Bisa banget bisa pakai tusukan sate biasa mungkin tapi cari yang agak sedikit panjang nih Ini tusuk apa-apa sih tusuk satenya Karena disini kita punya ada berbagai macam isiannya Terus juga cari yang tebal kali ya Kak? Karena kan ini isiannya banyak banget ya Halo social lovers kita sore hari ini lagi buat shrimp satai Ini lagi makanan yang hits banget loh kekinian Lagi banyak banget yang jual Dan selagi kita bisa membuatnya kita bisa prakteknya langsung di rumah Iya betul banget social lovers selagi pulang ini mudah banget ya Kak buatnya Betul banget Oh iya Kak kalau misalnya sayurannya ditambahin atau diganti bisa gak ya? Bisa juga nih social lovers Bisa juga mungkin paprikanya gak mau dua warna bisa satu warna aja Atau mau pakai ada kan ada paprika kuning atau jamurnya juga bisa diganti yang lainnya Ini ada pertanyaan ikannya diganti cumi boleh kan? Boleh banget social lovers Mungkin ada juga yang gak suka bau bombay bisa juga bau bombaynya dihilangkan atau diganti dengan yang lainnya Ini misalkan malam mau ngajak teman-teman ke rumah Ini bisa jadi salah satu hidangannya loh social lovers selain mudah Ini juga pasti semua orang suka Oh iya Kak, si unsate ini bisa disimpan di dalam lemari pendingin gak sih Kak kalau misalnya kita tidak mau langsung mengolahnya Bisa banget social lovers Ini bisa disimpan di dalam lemari pendingin Jadi misalkan pas pulang kantor ada teman-teman yang mau datang ke rumah Kita bisa menyiapkannya dari siang hari ataupun pagi hari Wah itu akan menjamin bumbunya akan meresap lebih sempurna ya Kak Pasti enak banget nih social lovers jangan lupa dipraktikin di rumah ya Betul banget Oh iya social lovers kita juga bisa loh ajak anak-anak kita di rumah untuk membuat si shrimp satay ini Karena pastinya anak-anak suka banget dengan kegiatan seperti ini Ya lagian ini apa namanya Sangat asik ya dilakukan bersama dengan anak-anak Nah disini kita sudah siap nih beberapa Jadi bisa langsung dibakar Ada semarang dan pekan baru yang baru hadir nih Kak Halo semarang dan pekan baru Ini langsung aja kita panggang di atas pen bergobang seperti ini Jangan lupa dipanaskan dulu sebelumnya pennya Kak ada yang tanya nih Kak Tadi bahan-bahannya itu menggunakan bumbu apa aja ya Nah social lovers tadi bahan-bahan untuk perendahannya disini menggunakan kecak ikan, garam, merica buruk, dan gula palau Serta daun ketumbar Bagi social lovers yang tak tinggalan boleh langsung cek aja Di website kita di sergiansedap.grid.id Karena disitu lengkap banget untuk semua resepnya Nah ini tinggal langsung kita panggang aja Terselover Ini ada yang tanya juga nih Kak Paket selover Kak Enggak ya Serta lover Terus juga ada yang tanya jamurnya bisa diganti sama sofis atau enggak Joganya bisa banget Ada yang tanya juga nih Kak Dari The Lofi Beli stainless stick Sutan gitu dimana ya Kak Ini ada di toko bahan-bahan kue ya social lovers Oh seperti itu Jadi social lovers bisa mendapatkan skewer, stainless skewer itu di toko-toko bahan kue Toko-toko super market yang menjual seperti alat-alat rumah tangga Oh iya Kak, api yang digunakan itu besarannya seberapa besar sih Kak? Jadi kita menggunakan api sedangannya ya social lovers Oh iya sedang ya Kak Nah ini kita sambil doles buku yang tadi untuk marinasi Biar buku akan membesar Tujuannya dioles itu apa sih Kak? Nah tujuannya dioles itu supaya si bumbuhnya tambah masak wajin Ketelasak segal gajinya Supaya juga si daging ataupun barang makanan yang kita panggang disini gak perih Jadi Kak, kita kan telah menggunakan si peti gajin ini Jadi itu juga supaya si bumbuhnya gak lengket di pen Oh iya Kak, kalau misalnya barbeki itu Bisa kan kita panggilnya pakai barang gitu ya Kak? Itu bisa gak sih ya? Ya juga Kalau social lovers gak ada barang Ataupun gak terlalu rasa Bisa juga menggunakan peti kata ini Ini pakai pen di gomba Oh jadi tidak harus pakai barang ya Kak Tolong Tua Kita bisa menggunakan peti gombang Ataupun kalau misalnya tidak ada kita bisa menggunakan peti yang biasa ya Kak? Ya betul banget Tapi kalau mau lebih seru Barang-barang teman-teman Sebaiknya sih menggunakan barang ya Wah pahit banget tuh buat acara kumpul-kumpul keluarga ya Kak Ataupun kumpul bareng teman-teman Dari Semarang sudah hadir nih Kak Halo Semarang Ini kira-kira dipanggangnya berapa lama ya Kak? Nah ini kira-kira dipanggangnya gak terlalu lama nih social lovers Karena siput sendiri lumayan cepat untuk pematangannya Oh serius Soalnya kalau social lovers mempunyai petang ayam ataupun yang lainnya Kalau ayam juga harus gede-gede sampai matang ya Kak? Iya betul banget Oh iya social lovers kita juga banyak banget nih resep-resep yang sudah kita upload di YouTube channel kita Di YouTube channel kita apa sih Kak Indri? Bisa langsung di-search aja keywordnya yang itu saja sedap Selain resep kita juga ada tips lainnya Sekarang masalah dapur Jadi kalau social loversnya maksimal nih Untuk resep dan tips-tipsnya langsung aja di subscribe channel kita Betul banget social lovers Di YouTube channel kita karena kita hari ini juga sudah mengolah seafood Di sana juga banyak banget tips mengenai seafood dan juga aneka olahannya Jogja baru hadir nih Kak Halo selamat sore Kita sore hari ini lagi buat shrimp satai Wah ada yang penasaran nih Kak sama rasanya Pastinya enak banget nih social lovers Nah kalau penasaran social lovers bisa langsung praktekin di rumah loh Karena ini mudah-mudah banget nih bahan-bahannya Ini juga sudah hampir matang ya Kak Indri Wah cipet-cipetan Gak usah menimu terlalu lama Ini sudah bisa dijadikan Nah ini karena ini sudah hampir matang Jadi kita langsung aja siapkan untuk penyajiannya ya Oh iya Kak untuk penyajiannya kita membutuhkan saus lagi atau ini aja udah enak ya Kak Iya geng ini sudah enak social lovers Karena kalau social lovers mau bisa juga ditambahkan saus sambal ataupun sambal bokong Wah rasanya pasti seder banget loh Tapi ini aja juga udah enak kok social lovers Jadi tidak perlu ditambahkan saus tambahan lagi Nah untuk penyajiannya disini saya menggunakan lettuce yang sudah diiris casar Wah ini ada yang social lovers juga dari Ibu Tia Baunya sampai Jogja loh Waduh enjoy banget ya Ini Ibu Tia sudah langsung bikin nih Jadi baunya sampai ke Jogja Wah pas banget Langsung dipraktekin di rumah ya social lovers Nah ini sudah bisa langsung disajikan Wah cantik banget ya Kak Iya betul banget Nah ini penyajiannya juga kita tambahkan dengan Taburan kacang yang sudah disangrai Itu kacang apa sih Kak? Ini kacang tanah biasa sudah dikepas kulitnya lalu disinang kasar Nah sudah selesai nih social lovers Mudah banget Mudah banget kan cara membuatnya Jangan lupa dipraktekin di rumah ya social lovers Nah agar tidak ketinggalan video resep ataupun tips lainnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe itu channel kita Sampai bertemu di live berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax